Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang kita masuk di penghujung dari Fajar Ini lagi imsak nih ya Masya Allah yang belum sahur sahur Jangan lupa kita belajar disini Alhamdulillah Nah ini ada yang ingin ditanyakan gak nih? Kayaknya ada yang menarik nih dari tadi nih Pak Ustadz kamu boleh bertanya? Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz jadi kalau misalkan ada orang yang berpuasa Ya terus Tapi dia tuh melewati Sholat Kayak zuhur asyar Sampai Ya tiba-tiba udah buka puasa aja gitu loh Terus karena mungkin capek Ngantuk akhirnya tidur bablas gitu Pak Ustadz Itu gimana hukumnya Pak Ustadz Apakah puasanya bakalan diterima apa enggak? Saya jujur ya Pak Ustadz ya Tiga hari yang lalu yang waktu itu saya tidur cuma setengah jam Itu saya bablas Sampai jam 4 sore Saya tuh gak sholat juhur Asar Sholat apa enggak ya? Tapi saya maghrib sholat Nah itu gimana Pak Ustadz? Itu ngantuk banget bener-bener Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita jawab bersama-sama Yang pertama sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisap nanti di yaumil kiamah Itu ya yang kita ingat Kemudian yang kedua Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengingkarinya Ingat mengingkarinya Maka bisa dihukumi murtad Sebagai contoh Ah saya ngapain sholat Pahala saya udah banyak Itu namanya mengingkari Ya beda ya Oke kemudian yang ketiga Ijma ulama sudah sepakat Bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar Kewajibannya Oleh karena itu dalam keadaan apapun dan sesulit apapun Hendaklah kita mendidikan sholat Nah lalu bagaimana kalau dalam keadaan puasa Nah langsung saya jawab ya Yang pertama Jika meninggalkan sholatnya Tanpa sengaja Dalam artian misalkan ketiduran Bener Ya tidur jam 10 pagi soalnya Terus Bablah sampai jam 5 Terus buka buka Allahu Akbar Alhamdulillah Langsung saya makan Saya ingin sholat Ustaz Saya pernah ketiduran Ustaz Bener-bener nih sholat juhur Eh sebentar lagi asar Bener-bener di penghujung Itu gimana Itu hukumnya makro Ya makro Makro artinya Kurang disenangi Ya lalu bagaimana Yang dia sengaja Ah saya puasa nih capek Laper Ya kan haus Saya tidur aja deh Biar bablas Artinya sengaja gitu biar gak sholat Itu bisa jadi Menurut para ulama Hukum dari puasanya bisa tidak sah Mengapa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama Ketika tiang itu hilang Maka semuanya akan hilang Nah oleh karena itu Bagi teman-teman Sesulit apapun keadaannya Dalam kondisi apapun Semaksimal mungkin Kita usahakan untuk sholat Lalu bagaimana Ustaz Kalau misalkan saya udah ninggalin nih Dan saya gak tau jumlahnya berapa Biasanya kan begitu Harus kita mengkodok Bagaimana caranya Misalkan Ini beli sholat juhur nih Ya kan? Semu doang nih Juhur Misalkan nih Misalkan bablasnya juhur Nah Bili sholat juhur Sholat juhur lagi Tapi niatnya untuk kodok Kodok Buat yang kemarin kelewat gitu Buat yang kemarin kelewat Seperti itu Ya jadi Islam itu sebenarnya gak memberatkan Kapanpun kondisinya kita Gak harus sholat gak kayak gitu Ya tergantung kondisi kita Ya jadi tetap kita jaga sholat kita Karena sholat ini menjadi salah satu Amal ibadah yang pertama kali dihisa Dilihat dari sholatnya Pengen lihat akhlak seseorang Lihat sholatnya Kalau misalkan dia bagus sholatnya Maka bagus pula akhlaknya Nah seperti itu Ya udah Insya Allah ya Pak Ustadz ya Insya Allah Anwar gimana aman ya? Alhamdulillah Pak Ustadz Apa tuh? Bolong-bolong Alhamdulillah Alhamdulillah Ya udah Ya ketiduran juga Namanya kita yang capek Ya tapi tau ilmunya begini Jadi kita Lebih berhati-hati Lebih menjaga Sholat dulu Baru tidur Ya gimana ya Ya Paling lama sholat Gimana gimana? Ya Paling lama sholat Ya 5 menit Enggak lah Gak sampe Gak sampe paling kalau yang 2 rokat 2 menit paling Ya tapi kenapa tuh kalau sholat tuh godani tuh luar biasa ya Pak Ustadz Nah itu dia Itu tuh ada baca-baca nih Pak Ustadz ya? Ada Yaudah yuk Mari kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanallah Amin 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 Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jagalah kami Agar senantiasa ta'at ibadah kepadamu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'adza benar walhamdulillahi rabbil alamin Kami mengucapkan selamat Menjalankan ibadah puasa kepada pemirsa Dan juga jangan lupa saksikan terus Sahur seger setiap jam 2 Kami ingatkan kembali 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumuran Kita akan ketemu besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih